Halo gengs, selamat pagi, stay tune di channel Bang Cepi Di video kali ini, gue akan menjelaskan cara mengatasi lock dan soul guard Jadi, yang lock itu, yang lock itu yang mana sih, yang soul guard itu yang mana sih Mari simak video ini sampai selesai, biar kalian paham Sebagai contoh, yang ini gengsian ya Gue contohin dulu Jadi, banyak banget yang bermasalah ya, tentang ninjanya Bang, kok gue banyak banget lock sama soul guard, itu kenapa bang gitu kan ya Nah, disini gue akan menjelaskan cara mengatasinya gengs ya Disini ada lock, kalau bahasa Indonesia itu terkunci ya Soul guard itu diperkuat Jadi, simak video ini sampai selesai gengs ya Oke, selamat datang buat kalian yang baru datang Silahkan di like, di subscribe, serta di share Agar video ini bisa bermanfaat untuk semua orang Dan channel ini bisa berkembang, amin amin ya Allah ya rabbal amin Dan buat kalian yang ingin top up, silahkan klik link order Ada di deskripsi, nanti akan ditujukan kepada whatsapp gue tentunya gengs ya Cocok banget buat kalian yang ingin mendapatkan ninja sifat madara Atau even top up 7 hari sifat madara Bisa gue bantu sampai kalian mendapatkan ninja nya, yaitu sifat madara ya Khusus untuk server 1 sampai 1121 Dan buat kalian yang ingin jual akun atau beli akun Bisa banget langsung klik link order juga ya Ada di deskripsi Jadi, sama aja link order top up sama link order jual beli akun sama aja Langsung aja di klik ya guys ya Oke, langsung aja kita akan membahas tentang Soul guard sama lock ya Sama luck Oke, disini gue akan sedikit informasi ke kalian Bahwasannya sorry banget kalau kalian yang jual beli akun di gue Yang menggunakan jasa gue Namanya juga jasa kan gengs ya Jadi, gue disini terlalu protect gengs ya Protect banget gitu Ada karantinanya juga gitu Ada penahannya juga gitu Ya, intinya sih itu untuk kebaikan akun kalian Kayak gitu gengs ya Oke, tanpa lama-lama lagi ya Kita akan membahas tentang soul guard dengan lock ya Disini gue ada 2 ninja 3 ninja sebenernya Tapi yang dicontohin 2 ninja aja lah ya Gak usah banyak-banyak 2 ninja aja Disini ada lock sama soul guard Jadi, gimana caranya? Yang pertama, kita akan membahas tentang soul guard dulu kali ya Soul guard ini gak bisa kita pakai gitu Di line up utama kita Kita ingin menggunakan gara di line up utama kita Tapi, ada label atau bertuliskan soul guard Itu gimana caranya? Sebagai contoh, mungkin kita akan ganti dulu Sasuke Uchiha Kita akan mencontohkan ya Membuktikan bahwasannya tidak bisa digunakan gitu Oke Disini Kita klik dulu Sasuke Uchiha-nya Sabar guys ya Kita klik change Atau ganti Disini kita pilih Great War of Shinobigara Tapi disini gak ada deploy ya Conan Proc juga sama Yang lock itu gak bisa dideploy Pokoknya yang ada lock atau soul guard itu gak bisa dideploy Itu kenapa bang? Karena memang pada dasarnya untuk soul guard itu Untuk meningkatkan ninja ya Untuk meningkatkan ninja ya Dari attack, depth, sama HP gitu Nah Meningkatkan ninja tapi kok gak bisa digunakan Terus gimana bang? Nah, untuk soul guard ini Kan ada di item gengs ya Dia itu untuk di event-event atau challenge-challenge gengs ya Bukan event sih namanya Tapi challenge Tapi gue seringnya ngomong event permanen Gimana dong? Sama aja lah ya Gimana gue lah ya Nyebut enaknya gimana ya Oke Jadi event permanen ataupun challenge Jadi Untuk soul guard ini Bisa digunakan di challenge-challenge Kayak trail room Ini bisa digunakan nih semuanya nih ya Terus Di fitur fight Bisa digunakan Kecuali arena Di arena gak bisa digunakan Kayak gitu Karena kan arena Ngambilnya dari Kalau arena ini Ngambilnya dari Line up utama kita Oke Kita akan masuk ke Item ya Mengapa bisa soul guard? Karena kalian pasang di item Yang mana bang item? Kita klik ninja school ya Disini ada ninja school Yang berbentuk katak ya Atau gambar Atau ikonnya katak Kita klik Terus kita geser ke kanan Disini ada yang namanya Item ya Disini ada item Kita klik Nah disini ada Gara Kenapa soul guard? Karena kalian pasang gara disini Coba kalau kalian ganti Kita klik ya garanya Kita klik garanya Kita ganti yang mana gitu Misalkan kita ganti Hinata Story ya Kita ganti deploy Oke Udah kita ganti Kita lihat Kita lihat Untuk si garanya ya Untuk si garanya gimana Oke disini Garanya udah lepas ya Soul guard Udah lepas Ganti ke hinata Sekarang Kita gunakan Garanya Udah bisa kah? Kita change Kita cari gara Udah bisa gengs ya Dan sekarang hinata Nggak bisa Karena memang Masuknya udah Di item gitu Jadi nggak bisa digunakan Sekarang kita buktikan Bisa digunakan ya Bisa gengs ya Bisa digunakan Untuk gara bisa digunakan Dan sekarang hinata Nggak bisa digunakan Kayak gitu Kita lanjut ya Kita lanjut Oke kita Kita change lagi Kita balikin lagi Ke ujiya sesukanya Nanti arena gue Digeser Karena Ninja Garanya lagi Masih ini gengs ya Masih Cablek Kita lanjut Ke pembahasan Selanjutnya Yaitu Lock ya Lock ini Conan proc ya Conan proc Lock ini Kita buka Combo card Kenapa bisa lock? Karena Sudah diswapable ya Diswap Atau dicampurkan Dengan Combo card Jadi nggak bisa digunakan Itu untuk Menambahkan Attack Depth HP juga sih Pada combo card Oke kita buka Ninja School lagi Yang ke lock Itu berarti Sudah nggak bisa digunakan Tapi bisa digunakan Atau bisa dikeluarkan Dari combo card Ya Jadi buat kalian Yang beli akun Terus Lihat Ninja nya itu Ke Soul guard Atau lock Silahkan Tonton video ini Gengs ya Kita geser ke kanan Ada yang namanya Combo card Ya Kita klik Legendary Sendin Atau kita cari dulu Kalau misalnya kita nggak tahu Nih Dipasangnya Dimana Kita cari dulu Kita klik Squad 7 Disini nggak ada Berarti bukan disini Kita geser Ya Kita geser Kok nggak bisa digeser nih Kita balik aja Kita klik lagi Legendary Sendin Dan ternyata Conan Proc ada disini Kita ganti aja Kita ganti Karena tadi Yang ke lock itu Ada dua Sudah dibikini Dengan Conan Proc Tapi disini Gue contohnya Cuma satu aja Gengs ya Nggak usah banyak-banyak Nanti terlalu lama Ya Kita keluar lagi Kita masuk lagi Sorry ya Disini kita klik Dua kali Gengs ya Conan Proc nya Kita klik Nah Kita klik lagi Conan Proc nya Nah disini Akan keluar Opsi opsional ya Disini kita mau Melepaskan Atau mau mengganti Kalau melepaskan disini Klik yang ini ya Yang paling atas Yang sebelah kiri Kalau mau Ngeganti Berarti pilih Ninjanya yang mana Kayak gitu Gengs ya Misalkan gue mau pilih Gara deh ya Mau pilih Gara Udah gue pilih Conan Proc nya Udah keganti Gengs ya Udah keganti Oke kita Kita lihat dulu ya Nah Conan Proc nya Udah keganti Kita balik lagi Ke Ninjanya Kalau misalkan Luck nya itu Masih ada Berarti kita harus Keluar dulu Dari aplikasi Gengs ya Dari game ini Harus keluar Harus relog Bahasa Mobile Legends 5 ya Mobile Legends 5 Kalau Relog Relog itu kayak keluar Restart game ya Gengs ya Oke disini Solgort nya masih Ada di Conan Proc Belum ada di Eh Lock nya itu Masih ada di Conan Proc Belum ada di Gara Berarti kita keluar dulu Dari aplikasi ini Ya Kita keluar dulu Gengs ya Oke Disini gue akan Jedah dulu Gengs ya Oke kita lanjut Kita akan klik start Kita akan masuk Gengs ya Pembuktian Untuk Lock itu Akan hilang Pada saat kita Relog Ya Jadi kita harus Relog dulu ya Setelah kita Ganti ninjanya Atau kita Lepas dari Kombo kart Kita harus Keluar dulu Dari Game nya Atau Relog ya Bahasanya itu Relog Oke Kita akan Masuk Dan kita akan Ganti Ninjanya Gengs ya Apakah bisa Diganti atau Enggak Harusnya Sih bisa Kayak gitu Gengs ya Jadi buat kalian yang Mempunyai masalah ini Tonton ya Cara ini Sampai Bener-bener Kalian paham Jangan di skip-skip Karena kalau skip-skip Nantinya kalian gak paham Oke kita ganti Uchiyasasuke Dengan Conan Proc ya Kita klik Uchiyasasuke nya Seperti biasa Kalau baru login itu Kayaknya lama Harus sabar Gengs ya Kita klik change Oke kita geser Ke bawah Dan disini Conan Proc nya Udah Bebas dari luck Atau terkunci Kunciannya itu Udah bebas Kita deploy Tara Sudah Bisa digunakan Oke gengs Itu aja yang bisa Gue sampein Untuk hari ini Jadi cukup sekian Dan see you next time Bye bye Bye